Informasi selanjutnya, polisi tetapkan penceramah Rahmat Baikuni tersangka, kasus penyebaran berita bohong atau hoax. Ya, jadi ia diduga menyebarkan berita bohong tentang kematian petugas KPPS. Ektorat Reserse Kriminal Khusus Polda, Jawa Barat, tetapkan penceramah Rahmat Baikuni sebagai tersangka, juga kasus penyebaran berita bohong atau hoax. Ya, pernetapan ini setelah video yang diduga dirinya viral, isinya berupa informasi tentang sebab kematian 390 petugas kelompok penyelenggara pemungkutan suara atau KPPS lantaran di racun, berdurasi 2 menit 30 detik. Atas alasan inilah, polisi kemudian mengamankannya pada Kamis malam. Jadi periksa intensif hingga Jumat sore. disampaikan di halayak umum yang kami sayangkan kembali, yaitu di tempat ibadah, yang di sana rata-rata orang ingin beribadah, dengan mengatakan bahwasannya semuanya itu mengandung jat racun atau diracun, dan sama seluruhnya. Dan kemudian dengan tujuan adalah untuk tidak memberikan kesaksian pada proses di ITPS. Di atas penangkapannya, penceramah berusia 43 tahun tersebut mengaku akan kooperatif dengan tim penyidik. Dan hingga saat ini sudah dua alat bukti yang dikantongi penyidik, yakni transkrip ceramah dan rekaman video ceramah. Tak hanya itu, polisi juga telah periksa 4 saksi dan juga 3 saksi alas. yang dimasukkan ke dalam rokok, yang disebar di setiap ITPS. Tujuannya apa? Pertama, tentang apa yang diberitakan kalau saya melibatkan berita bohong berkait dengan kota KPPS yang menunggu dunia. Itu saya hanya mengutip, hanya mengutip saja, dari pemberitaan yang sudah pilih di media sosial. Dan saya tanyakan bahkan pada jamaah, jamaah juga sudah pada tahun, bahkan mereka mengautkan kebanyakan. Iya, memang. Jadi itu sudah lama yang sepertinya di video sosial. Oke?